Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar? Sampai jumpa di video selanjutnya. Kotein, istirahat yang cukup, dan sebagainya aktivitas fisik itu akan membuat bulu kita, terutama imunitas kita, tetap berjaga. Salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan adalah kegiatan olahraga bersepeda yang selama masa pandemi sempat mengalami bumi. Pagi, siar, sore, malam, bahkan saat awal-awal pandemi, kita jumpai banyak warta yang akan aktifitas bersepeda. Nah, terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan dua tahun istimewa dari klub sepeda paling prestisius kalau boleh saya bilang, di kota Semarang yang salah terrestal sedih juga. Terima kasih. Sudah usur, tapi usianya jangan salah. Powernya masih gede. Usianya 32 tahun. Di sampingnya Pak Erman, ini kembali kita banyak thank you. Master coach-nya kita juga, Om Arianto akan dipanggil Oma. Iya, baik kabarnya Mas Ulis. Apa kabar semuanya? Baik posturnya juga, klien-klien, prienternya. Pokoknya komplit. Komplit. Bicara tentang thank you, orang Semarang, terutama cyclist ya, pengues, sudah sangat memindahkan. Bahkan di lingkak nasional, thank you menjadi salah satu sepeda yang boleh dibilang cukup diperhitungkan. Amin. Terutama untuk ajak-ajak balap, sepeda profesional juga. Sejarah tenbil mungkin Pak Erman bisa cerita berdirinya, kapan, awal mulanya bagaimana, setiap tut pasti punya sejarah yang cukup panjang. Jadi ceritakan Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan buat saya. Tenbil itu awal mula berdirinya itu hanya sebuah kumpul-kumpul bersepeda saja. Kita hanya sekelintir beberapa orang saja. Dari berkumpul-kumpul itu akhirnya kita mencoba membentuk suatu komunitas, bukan klub waktu itu. Komunitas yang menyamakan diri dengan nama Tenbir. Tenbir itu berawal dari kata-kata bengkel sepeda yang tepatnya di depan kampus untak di Jalan Setran. Itu waktu itu ada bengkel sepeda namanya bengkel Pak Warno, yaitu memakai tenda-tendanya biru. Dari berkumpulnya itu ada nama-nama seperti Pak Kaji Totok Tumangkar, ada Bapak Tatang, dan mungkin juga ada lain-lain yang tidak bisa sebutkan satu persatu seperti Pak Luri atau lain-lainnya. Nah, dari situ akhirnya mulai ada ketok tular dari satu ke satu, mulai ketarik termasuknya saya. Peran itu saya dari Hendra. Coba ikut saja, gabung. Akhirnya terbentulah suatu nama Tenbir, menjadinya segelintir beberapa orang. Mungkin karena kekompakan kita, dan juga keulutan kita, ada kebersamaan, mulai hari, minggu, bulan akhirnya bertambah-tambah komunitasnya, anggotanya bukan komunitas. Dan Alhamdulillah bersyukur dari tim-tim lain akhirnya punya wacana juga, yuk ikut latihan Tenbir. Waktu itu memang benar-benar kompak. Semua kreder boleh dikatakan sejajar. Seperti saya, Pak Luri, atau lainnya. Namun seiringnya waktu kan, boleh dikata perkembangan, perkembangan teknologi juga. Ketinya terbentulah suatu nama Tenbir yang lebih solid lagi. Itu tahu berapa, Taman? Awal terbentuknya itu ketika awal nongkrong-nongkrong kita tercetus untuk membuat sebuah komunitas beda? Sebenarnya terbentuk itu tahun 2008. Karena hanya resminya saja itu tahun 2008, tepatnya tanggal 9 September 2008. Ya, itu juga simpel saja. Hanya simpel itu, peresmianya kita nongkrong-nongkrong di angkringan saja. Tepatnya di Mbatan, sebelahnya warungnya Ponti. Itu sore hari, kita langsung membentuk nama ketua, waktu itu Bapak Luri. Pembindahannya Bapak Totok Pemengkar. Setelah terbentuk, kemudian agenda berikutnya waktu itu apa? Luri? Waktu itu kita sepertinya melihat kekuatan kita kok mumpuni. Dengan kekuatan-kekuatan Luri kita akan mencoba suatu turing-turing. Tadinya kita hanya kendal, koleri, atau semarang lemak, semarang kudus. Kok mumpuni kekuatan kita, kok bisa merata? Kok bisa, kok kita mampu? Terus akhirnya nyoba-nyoba. Nyoba-nyoba, ya kapan kita turing perdana yang prestisius waktu itu semarang Cirebon PP. Semarang Cirebon PP dalam arti Semarang Cirebon dulu, nginep semalam, besoknya baru Cirebon Semarang. Nah ini Omar, bicara soal pandemi. Iya. Sedangkan Bapak sempat bumi, sekarang sudah mulai mendekati norma lagi ya. Gimana nih, agar penerapan, terutama ketika awal pandemi, apa yang waktu itu dilakukan oleh teman-teman TNB? Jadi, memang kita berharap COVID-19 ini segera berlalu, karena memang cukup menyedihkan. Walaupun senang banyak teman baru, istilahnya goeser corona ini. Tapi, juga sedih juga karena banyak turing yang batal, banyak balapan yang batal. Jadi, memang kita berharap ini semua segera normal kembali. Yang pertama, memang waktu awal-awal pandemi itu, kita sempat punya protokol untuk menghentikan semua tour. Terus, abis itu kita masih wait and see ya, ini apa yang terjadi dengan ini semua, karena juga ada kekhawatiran gitu. Tetapi, kemudian setelah kita tahu bahwa ternyata dengan sejumlah protokol tertentu, kita bisa tetap aman goes, akhirnya kita mulai goes bersama lagi. Biasanya sih kita, ya kalau lagi kumpul, ya kita sarankan pakai masker gitu. Kalau sepeda, pasti maskernya dicopot karena ngapan-ngapan ya, nggak mungkin kuat kalau pakai masker. Kemudian juga jelas kita sering anjurkan untuk jaga jaraknya dan cuci tangannya, itu yang protokol wajibnya. Cuma memang ketika COVID-19 ini, sesuatu yang baik adalah, baik artinya kita berhasil membuktikan, daya tahan tubuh itu memang meningkat dengan kalau kita rutin olahraga. Memang jujur harus kita akui beberapa teman kita di Tenbir ada yang positif terkena COVID-19. Dan dengan kesadaran sendiri, mereka kemudian isolasi mandiri ya. Di rumah, nggak ketemu teman-teman, paling cuma di grup ngabari, aku nggak bisa keluar-keluar gitu ya. Cuma yang kita lihat, semua teman-teman kita yang sempat positif ini, yang ngalami gejala pegel, mual, mungkin ada beberapa yang sakit kepala, demam jarang, kehilangan penciuman ya. Tapi pulihnya itu cepat banget. Dan tidak ada yang sampai mengalami kedaruratan gitu, misalnya sesak nafas, atau sampai mengalami seperti misalnya harus masuk ICU gitu, nggak. Jadi ya, artinya ini membuktikan bahwa bukan hanya olahraga memang, banyak hal lain, tapi juga imunitas itu bisa dibantu dengan berolahraga rutin. Nah, saran saya untuk olahraga yang bisa meningkatkan imunitas itu, satu, berolahraga lah ketika tubuh betul-betul lagi fit. Jadi kalau lagi batuk, pilak, demam gitu ya, jangan sepedaan. Kemudian yang kedua, kalau memang harus bermain di zona yang merah istilahnya di atas 90% itu, jangan lama-lama. Karena ketika kita forsir latihan, itu sebetulnya imun sedang turun. Nah, kalau kenak-kenaknya virus di situ kan pasti ketularan ya. Tapi kalau zonanya 80% ke bawah itu imun naik. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang suka bersepeda di era pandemi ini untuk meningkatkan imunitas ya, jangan sering-sering forsir, jangan kecapean, dan betul-betul fit ketika sedang mau latihan. Kalau enggak, mendingan dibatalkan aja latihannya, ganti latihan ringan, jalan kaki, atau apa yang tidak terlalu forsir. Karena kadang-kadang bersepeda itu kan grup ya. Kalau satu kenceng terus semua ikut kenceng, padahal ini lagi enggak fit. Nah, itu malah justru enggak sehat. Kalau maksudnya, sering kali ada kejadian, Omar Yutaman, goeser tiba-tiba jatuh, ada yang meninggal, menjaga. Ya, itu biasanya dia belum sering goes, kecampur sama grup yang kuat, terus ada rasa gengsi, memaksakan diri. Terbawa arusnya lah. Ya, jadi sebetulnya gini, semua olahraga kardio, baik itu lari, renang, bersepeda yang melibatkan pompaan jantung itu, itu kan mendorong darah supaya sirkulasinya lancar. Ya. Tapi kalau dia dipusnya kenceng, itu dia kadang-kadang juga membuat kerak-kerak lemak dalam pembuluh itu ikut. Kalau misalnya dia memang sudah terbiasa, kan enggak ada keraknya. Tapi kalau enggak terbiasa, kan keraknya ini kan terkupas lah istilahnya. Nah, kalau itu masuk ke jantung, itu yang bikin langsung heart attack itu, serangan jantung. Jadi seringkali, kenapa kok pesepeda pemula, pelari pemula, pemain badminton pemula, itu yang biasanya awal-awalnya terus kena cardiac attack itu, ya karena seperti itu. Masalahnya tertolong ya. Ya, karena memang jantung itu masa emasnya cuma 5-6 menit. Lewat itu ya sudah selesai. Ya, tapi kita berharap masih banyak bagusnya lah daripada kejadian-kejadian seperti itu. Yang paling bisa mengenali adalah tubuh kita adalah kita sendiri. Ya, ya, ya. Memang-manguannya tadi, saran dari Omar, ya kalau melvit benar ya jangan. Ya, dan pemanasan yang cukup, kalau perlu pakai strap heart rate monitor supaya tahu bahwa kita tidak melebihi batas maksimal kita. Kalau penyut jantung kita semakin keceng itu yang harus diwaspadai ya? Ya, karena kan kalau mau secara umum rumusnya kan 220 dikurangi umur, itu adalah 100% kita. Nah, kalau kita mau nyaman, itu di 80%. Kalau sudah sampai 90% ke atas, itu zonanya sudah merah. Nah, kalau dibablaskan nekat dari lebih dari 100%, bisa kolaps. Bablas. Ini berhenti. Berhenti. Jadi angka itu dilihat terus. Salam. Dicek terus. Iya. Kalau Paman sendiri ini kan maksudnya juga pernah mirawan juga. Fit masih fit. Bandar juga. Yang kalah dengan yang. Alhamdulillah. Tipsnya apa ini, Paman? Kalau saya pribadi, tipnya untuk yang menjaga kondisi ya, di luar sepeda ya paling jogging-jogging tipis saja. Kadang main bola satu babak, terus sama jaga imun saya ya banyak sayur, minum jus, itu buah. Kalau tidur dengan istirahat, kadang saya terlena lah, jarang. Dolan ngantuk sampai di kamar, dan saya tidur lah. Kalau tutup jeep, jaga kesehatan, jaga imunnya, ya itu aja. Sudah santai aja. Tetap buyup sama anak-anak, rekan-rekan 10 bit. Tidak harus pakai roadbag, kadang saya MTB-an gitu, sama Pak mantan ketua, Pak Luri gitu. Jadi kan, untuk menjaga ritma, beratnya nanti kalau turing, ya kemarin jangan ketinggalan jauh lah gitu. Kewer-kewer. Kewer-kewer istrinanya. Jujur sama kewer-kewer. Tapi saya berusaha gimana sampai maksimal target ketawang manu. Emang kalau suka olahraga itu kuncinya cukup tidur. Sama sebelum berolahraga berat itu, yang paling dibutuhkan itu adalah loading karbo ya. Jadi gulanya nggak boleh drop. Gula itu bahaya kalau kita nggak gerak. Tapi justru kalau kita kurang gula, dan kita geraknya maksimal, itu bisa pingsan. Dalam beberapa kejadian di turing kita, sering terjadi tiba-tiba teman-teman terhuyung-huyung karena kadar gulanya ngedrop sesudah terlambat makan. Jadi sebelum bersepeda itu, malam ada loading karbonnya, supaya gulanya terserap. Gula kan sekitar 6 jam baru terserap ya. Kemudian pagi sebelum itu ada ringan, makan ringan. Nah sesudah bersepeda juga harus cepat-cepat ditututi. Vitamin atau buah atau air yang jelas, air yang nggak boleh kurang. Karena kadang-kadang pesepeda yang baru-baru itu kan diaur ya. Nggak minumnya diaur, makannya diaur ya. Terus nanti sakit malah. Padahal bidonnya masih utuh. Padahal forsir tenaga. Yang jadi perhatiannya jangan luas ya. Iya. Ada tips gini soal ini? Kalau minum itu sebetulnya memang haus itu indikator alami. Tapi kadang-kadang kalau pesepeda pemula itu yang nggak bisa itu kan ngambil bidon sambil tetap ngejot. Itu satu. Jadi harus latihan ya. Jadi waktu nggak bareng-bareng ya silahkan dilatih, ngambil bidon sambil ngejot dan minum gitu. Yang kedua, sebetulnya mungkin lewat jarak tertentu kita bisa. Setiap 15 menit kita isi. Nggak perlu banyak langsung. Cukup pejetan. Kalau bidon sepedaun biasanya pejet gitu ya. Satu kali pejet. Satu teguh aja nggak apa-apa. Iya cukup. Kalau terlalu banyak malah justru terlalu cepat dingin badannya juga nggak bagus. Tumpah sayi tenggorokan supaya nggak tahu. Minum itu penting banget. Minum sama gula itu penting banget. Antisipasi. Tapi gula juga bukan berarti kita terus itu ya. Apa namanya minuman bersoda yang banyak-banyak juga bukan ya. Tapi gulanya itu misalnya dari gula-gula alami ya. Dari nasi, dari pisang, dari itu itu lebih bagus. Tipsnya kalau mau bersepeda pertama turun. Makan. Dan tidur. Sebelum tering. Sehari sebelumnya ya. Sebelumnya dan paginya itu ringan. Paginya jangan diperbanyak makannya. Iya. Nanti masuk buat. Nanti saya asup. Kalau kita cuma air putih aja mau berangkat latihan nanti akan collab gitu. Kalau kawan sendiri tipsnya apa yang ditetap bugar, bersepeda, kondisi jarak jauh. Kalau saya enggak ada tip khusus segala itu enggak ada persiapan juga enggak ada. Saya hanya istilahnya alami aja lah. Kita pagi sebelum berangkat minum teh hangat sama makanan basah lah. Roti atau roti kering, roti mariregal itu udah bagus. Gitu mau berangkat langsung madu satu tenggak aja udah. Tutup untuk latihan atau mau berangkat. Tapi kalau untuk jarak jauh seperti kemarin tangmangu ya. Saya pasti nyiapin kopi dulu. Kopi sama roti itu aja udah. Mudah, madu, tenggak, berangkat, kopi. Untuk touring-touring jauh pun saya sama. Soalnya kan porsi saya dengan Omar lain lah. Kita tidak, seperti saya kan tidak juga istilahnya memburu target juga enggak. Tapi kan saya seneng aja partisipasi. Men-support Omar sejalah saya gitu. Oke Omar, tangan terakhir ini tips terutama bagi kita masyarakat untuk meningkatkan komunitas tubuh. Tidak hanya olahraga, tidak hanya di sepeda, di jalan. Tapi kalau melihat kondisi, bisik, Omar dan usia sekian. Usia sekarang berapa? 43. 43. 43. Tapi masih sangat kenceng. Sebeda. Sudah levelnya ya. Masih saya atlet, usia 20-30 yang kalah. Aman juga sama. Setengah abad, setengah abad. Tapi, alhamdulillah. Yang pertama, pikiran. Pikiran yang positif, pikiran yang bahagia, itu bisa membantu kita untuk melawan segala jenis penyakit. Yang pertama, jadi ibadah dan pikiran yang tenang. Yang kedua, saya pikir gerak badan dipadu dengan istirahat yang cukup. Yang ketiga, soal makanan. Jadi, pilihlah makanan-makanan yang lebih alami, yang lebih menyehatkan, dibandingkan makanan yang enak. Kalau nurutin lidah, tidak ada habisnya. Tapi, pilih yang sehat. Ya, saya pikir tiga itulah. Pikiran yang tenang, kemudian bicara soal gerak badan dan istirahat yang cukup, dan kemudian makanan yang sehat. Soal bicara istirahat cukup, itu biasanya pesepeda, hidurnya gak sih, bangunnya gak sih? Nah, itu. Pesepeda gak bisa nakal, karena paginya harus bisa latihan. Aman, ada tips? Saya rasa hampir sama dengan Omar lah. Kita pikiran harus simple, tenang aja, relax. Jangan terlalu terbebani. Sama untuk pola makan, walaupun kadang setengah ngawur. Setengah ngawur ibaratnya jangan makan diangkeringan, tapi kan tidak sering lah ya. Tapi, harus kita tebus dengan vitamin-vitamin gitu, seperti madu juga. Ya, alhamdulillah kalau madu saya rutin sih tiap hari. Sama olahraga juga. Kalau saya pribadi seminggu rutin sih, walaupun kadang belum sehari, dua hari. Tapi, tidak terlalu saya for sale. For sale lah kalau pasar ada event-event aja. Hampir sama dengan Omar. Oke, mudah-mudahan tips dari Omar, menurut Taman yang bisa menurut kita, oh ini yang perlu kita lakukan, karena timun kita tetap terjaga. Omar, terima kasih. Terima kasih, Jawa POS. Menjadi tamu kita dalam penggunaan asik tentang COVID-19 yang merupakan kerjasama Jawa POS Radar Semarang dengan Satgas Penanganan COVID-19. Sebelum saya akhiri, saya selalu ingatkan untuk ingat-ingat pesan Ibu. Nah, ada 3 M. Pesannya, memakai masker, ini kita... Kita pakai masker ini, ketat. Pakai masker, ketat, dan juga ada proses, kalau tanpa perjalanan ketat. Pakai masker, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, masuk dalam bersepeda, berpeloton juga sama ya. Iya. Tetap menjaga jarak. Tapi kalau nanti rapet-rapetan, saya bilang, bahaya. Itu harus kita hindari, berkerumun. Yang ketiga adalah, selalu mencuci tangan, menggunakan sambun. Yang tiga hal ini, mudah-mudahan kita terapkan. Kali tidak, kita bisa mengenimalisir terbindah dari virus corona. Saya, Suri Sesa, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.